Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my youtube channel, apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku gak usah lama-lama lagi, karena di video kali ini aku mau bikin what's in my bag What's in my bag atau what's in my diapers bag gitu ya Pokoknya aku mau unboxing tas anak aku yang sering aku bawa-bawa Sebenernya video ini udah aku niatkan lama itu dari beberapa tahun dan beberapa bulan yang lalu Tapi baru terealisasikan pada hari ini Lagi kalian bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow instagram aku Langsung kita ke videonya Agak merumit-rumit kan sebenernya Cuman kalian tau ya, ini tas ini tuh ada dua cara untuk kalian pake Jadi pertama nih kalian bisa tenteng gini Terus kalian bisa digame block Tuh Dan kalo kalian bawa stroller, kalian bisa cantumin tas ini di jepit nih Tuh di jepit Tuh gitu ya Jadi kayak multifungsi banget gitu Dan tas ini udah lumayan viral di tiktok aku Tidak banyak banget yang nanyain tas ini Dan aku udah spill, kalian juga bisa banget klik description box aku Oke guys, untuk yang paling depan itu sendiri ini disini Itu kan gede banget tuh guys Nah ini tuh biasa aku taro itu tisu basa sweetie Kalian tau kan yang lebarnya segini itu masuk kesini dan muat banget Jadi biar cepat gitu ngambilnya Dan untuk yang disini ini untuk botol minum Ini red putihnya Nah ini yang 400ml Ini sugar baby Nah, teman-teman share-in sih rata-rata sugar baby sih Terus kadang-kadang kalo gak ini ya Itu ya, apa botol susu gitu ya Sebagian Bagian sini Nah Kalian tau gak sih bagian sini ini sebenernya Cosmetic shirin Karena shirin tuh emang gak pernah banget aku kasih poch gitu Karena aku agak ribet kalo untuk ngaruh semuanya Sebenernya aku suka banget nata-nata gitu Tapi aku agak ribet sekarang-sekarang ini pas punya anak Jadi aku taro di tempat yang paling cepet aku ambil Dan sini sih sebenernya skincare atau kosmetik keperluan yang emang penting aja gitu Yang aku bawa kemana-mana Pertama Ini sih wajib banget aku bawa Aku tuh selalu bawa termomat-termomat Kalo pergi-pergi jauh ya Karena kayak wajib aja gitu Kita punya jinian kan Jadi tau kalo anak tiba-tiba demam Pertama Sebenernya senok Kenapa ada disini? Aku juga bingung Senok sebenernya Terus ini ada Cesa Yang ini Ini ampu banget tau gak sih Anak aku tuh kayak alergi batuk gitu Malamnya aku kasih ini Di dada, di punggung, di telapak kaki Besoknya lendirnya keluar semua bening Tuh Ampuh banget Telurnya 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 Trophy Bibi Terus Ini buat kayak pijit-pijit kaki gitu loh guys Kayak buat pijit-pijit kaki dia Kalo misalkan pegel-pegel lagi Ini sih agak panjang ya guys Ini ada doodle Kayak udah mau habis deh Biasanya aku selalu bawa yang travel size gitu ya Tapi ada di tas aku Jadi Yaudah nih aku terusin aja Ini ceritanya agak jauhan gitu ya Jalan-jalannya Dan bahkan masih ada Cesa yang lama tuh Ini belum dibuang Ini yang lama Sawat itu Ini Cesa yang baru Buat naikin imun Sama Sebenernya aku bawa Rajin bawa pasta gigi Tapi makan lagi di kamar Jadi gak aku masukin Dan ini vitamin giginya Tanya kenapa gak ada bedak Dulu aku rajin banget bawa bedak Tapi sering banget hancur Ya Karena aku pake bedak padat Pijin baby Dan sering banget hancur ya guys Dan juga pakein kesin juga gak sering-sering banget Banget-banget sih guys Kalo lagi pengen aja Jadi aku taruh semua disini Muat Semuat-muatnya Kayak kos kaki Ini kos kaki-kos kaki Syirin Tuh disini Kos kaki dia yang penting-penting disini Jadi aku gak ribet gitu Nah kalian juga harus tau Di belakang tas ini tuh Ada selak lagi nih Tuh Lumayan gede Biasanya disini aku suka selipin Mainan syirin Atau gak Ya itu lagi Tisu basah lagi Aku selipin lagi disini Pokoknya semultifungsi itulah nih tas Makanya aku suka banget sama tas ini Nih Tuh Spill Disini biasanya aku taruh obat-obatan penting Untuk syirin Kayak obat alergi City resinnya dia ya Yang refill Obat demam Kayak gitu-gitu Pokoknya yaudahlah Yang sesuai dengan kesehatan anak kita Aku taruh disini Vitamin tapi ini lagi kosong Karena emang Aku gak bawa-bawa lagi Ini tas udah agak jarang Aku bawa tas yang satu lagi Yang kecilan dikit gitu ya Jadi dalamnya seramai ini Dulu waktu syirin masih kecilan dikit Kalau kemana-mana Setahun 8 bulan 9 bulan 10 bulan Sampai setahun Ini masih padat merayap Ini masih mendingan guys Masih mendingan Dan Kalian harus tau Disini juga ada sela-sela lagi Tiga Kosol Aku fotohin Dan aku taruh disini Oh ini Ini adalah Pas keknya Kayak ini harus bawa Banget Kayak tiga atau empat lembar gitu Atau lima Untuk pertama Kayak buat Pupnya dia Atau pasik hitam Boleh juga Atau juga buat tempat makan dia Jadi aku bawa ini Bawa sendok juga Tuh Aku masih kecil Aku bawa tas lagi kecil Kayak tas tenteng gitu Yang kalian untuk makanan gitu Dalamnya ya Bubur MPAC dia Karena anak aku kan Gak bisa makan bubur fortif Atau bubur Instant Jadi emang Harus MPAC aku masak sendiri Jadi seribet gitu Nah abis itu aku bawa ini Susu formula Sekarang udah lepas asi Jadi susu formulanya lanjut Jadi enak aku minum susu Merinaga Shield kit ya Sebelumnya PHP Kena alergi Yang dulu sekarang udah Berkurang Dan ini kotak susunya Bagus banget Bentuknya Pokoknya dalamnya aman Kalian bisa Cek di description box aku Terus jangan lupa Bawa dua botol susu Yang udah bersih Sudah disterilin Kalau kata kita Sudah direbus ya Aku biasanya udah jadi Begini udah direbus Sudah aku rakit Bahasa aku Sudah aku Kayak pasang begini Biar apa Mempermudah hidup Botol susu Sudah pasti ada termos Dan ini aku selalu bawa Kemana-mana Tada Ya Karena apa air panas itu penting Apalagi pas anak aku Masih kecil juga Waktu itu sih Sempet selalu bawa bubur instant Biar mempermudah Kadang-kadang dia mau Kalau udah kelaparan sih Terus aku Pampers Sebenernya Aku Ada kayak gini lagi satu Ya Jadi ini aku ada satu lagi Yang agak lebih besar Dari ini Dan itu biasanya Masuk baju Dan masuk pampers Jadi aku jadikan satu Tapi kan emang ini tas bersih Jadi pampersnya aku pisah aja Dan ini baju Aku taruhin disini Karena ini kayak Buat taruh baju dia Dan aku ada lagi Yang lebih besar Dan ini buat baju dia Yang udah diterapikan Karena disini juga ada Ada apa namanya Pampersnya juga Yang sesuai kan aja Aku ada yang jauh lebih besar Biasanya bawa yang gitu Tapi ini kan emang udah Lagi gak kemana-mana jauh Jadi udah Bawa yang seada-ada nya Ini di tas Wajib punya nih kalian nih Terus itu aja Video unboxing tas Shireen saat ini Ya Ini Ini tas yang Masih aku bawa Sampai sekarang Tapi sekarang Karena dia udah 2 tahun Sekarang bawa tas yang agak kecilan dari ini Dan udah Mencukupi kebutuhan dia Dan ini juga Dulu waktu aku masih Anakku masih Umur 8 bulan Pokoknya setelah MPS itu kan Udah mulai kemana-mana tuh ya guys Terus lebaran Nomor 1 tahun Dan itu banyak banget Lebih banyak dari Yang aku bawa saat ini Belum lagi snacknya kan Di tempat yang bulat-bulat itu Yang ada beberapa kali tingkatan Terus bawa kipas juga Kipas portable Agar tidak gerah Pokoknya kayak Banyak banget loh mainannya Dan lain-lain Gigitan Pegang-pegangan Bom desinfektan Dan hand sanitizer Anak Kan banyak banget Dan sabun Sabun kecil Ditaruh di travel size gitu Bener-bener banyak banget Sampai sekarang juga sih Kalau sabun mah Ya Hand sanitizer Cuman itu aja Kalau misalnya kalian gak percaya Ini snack aku dibawa kemana-mana Kalian bisa banget Contek atau nonton Video aku yang lainnya Tas ini selalu muncul Di infram Karena emang Se-aku pake gitu Dan babanya selalu pake Guys Di tiktok juga banyak banget Yang nanyain tas ini Jadi itu aja Video unboxing tas My dear purse bag Ya bahasanya ya Pokoknya Tas anak aku Ya aku bawa kemana-mana Bagi kalian yang mau tasnya Kalian bisa banget Klik di tiktok aku Di keranjang kuning Ataupun kalian ke description box Gitu aja Terima kasih Jangan lupa subscribe Like, comment Dan follow instagram aku Tiktok aku juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye